Nah, Pemitsa, seperti yang tadi kita sudah janjikan, kita akan ke Libanon untuk melihat bagaimana anggota TNI ini bertugas sebagai pasukan perdamaian. Kita sudah tersambung dengan Kolonel Infantri Amril Haris Isya Siregar, Komandan Kontingan Garuda TNI Unifil di Libanon. Selamat siang waktu Indonesia, Pak Haris. Selamat siap, Pak. Selamat pagi, Kolonel Infantri Amril Haris Isya, kami ucapkan kepada tentara Indonesia dan teman-teman yang bertugas di sana. Nah, ada kegiatan apa nih, Pak, biasanya di Haraya Idul Fitri? Apakah tetap bertugas di sana atau mungkin ada waktu yang diluangkan untuk beribadah untuk sholat Idul Fitri? Untuk pagi ini, kita tetap melaksanakan tugas, mulai 05.30, seluruh pos yang di perbatasan, kita sudah masuk posisi semua. Selamat, tujuh pos yang ada di dobat, kita isi dengan rangku, di mana situasi agak sedikit meningkat ketika terjadi serangan Israel terhadap Telur Gaza. Lalu bagaimana kondisinya sekarang nih, Pak, dalam rangka Hario Idul Fitri? Tetap kita laksanakan, yang tidak memasuki pos, anggota pagi ini akan melaksanakan sholat Id di UNT masing-masing. Baik, lalu kalau misalnya di sana untuk sholat Id di saat bertugas, apakah juga sama seperti di Indonesia atau beberapa negara yang masih menjaga jarak, masih memakai masker, seperti itu, Pak? Ini memang tetap, walaupun di Libanon, menjalankan tugas, tetap bisa memaknai hari Raya Idul Fitri. Nah, apakah untuk sholat Idul Fitri sendiri di Libanon ini diperbolehkan, Pak, di tengah pandemi? Diperbolehkan, Pak. Diperbolehkan, tetapi tetap mengikuti kelapa-kelapa kesehatan. Lalu bagaimana cara Bapak dan prajurit lainnya, rekan-rekan TNI ini untuk bisa mengobati rasa rindu? Apakah juga masak ketupat, lalu juga bikin rendang, kayak gitu? Ada, Pak. Kebetulan beberapa hari yang lalu ada yang kembali cuti, kami dibawakan daun janur, jika tadi malam kita bikin ketupat dan insya Allah pagi ini kita akan nikmati setelah-setelah. Baik. Ini yang bikin ketupat prajurit juga, Pak? Atau ada yang buat khusus? Betul, Pak. Semuanya tidak sama dengan prajurit kita. Wah, luar biasa sekali. Ini yang dicobain, diketahui. Ini yang bertahankan keamanan, tapi ternyata bisa masak luar biasa sekali prajurit kita yang di sana. Nah, tapi kalau untuk waktu untuk diberikan kepada prajurit, mungkin untuk telepon kepada keluarga, itu apakah sudah diberikan sebelumnya atau nanti, Pak, setelah bertugas mengamankan di sana? Waktu untuk bertempur keluarga, ini tidak saya wajibkan di pos-pos, payah mereka lebih serius dan berpada, setelah turun jaga, baru mereka bisa menangkut keluarga. Lalu apa nih, Pak, ritual ataupun juga tradisi dulu Fitri yang paling Bapak rindukan karena jauh dari Indonesia? Kalau saya pribadi, berhenti bersama keluarga, dimanapun kami melaksanakan keamanan Fitri, dan yang paling saya tidak bisa lupakan adalah ketupat buatan istri yang menurut saya rasanya berbeda dengan ini. Baik, Bapak, Bapak ini sudah berapa lama nih, Pak, di sana, tugas? Kami, Koting Indor Raya Mutil 2021, sudah bertugas di sini 4 bulan, 21 hari, Pak. Nah, kalau untuk warga Lebanon sendiri nih, biasanya kalau Hari Raya Dulfitri, mereka punya tradisi tertentu nggak sih, Pak, yang beda dengan Indonesia? Tandisinya tidak berbeda dengan kita, maksudnya kami sholat-in, merkunjung antar pamilya, namun dengan situasi pamilya ini, 3 hari depan pemerintah dibangun membatasi perjurangan masyarakat, sehingga perusahaan tidak terlalu ramai dari tahun-tahun sebelumnya. Pak, berarti nggak ada open house ya untuk tahun ini ya, Pak? Tidak ada, Pak. Baik, kalau untuk prajurit yang saat ini bertugas di sana sendiri, ini ada berapa, Pak? Untuk pentingan juta-juta indifil, total seluruh satgas yang ada, 7 satgas, 1.230 orang. Berarti nggak ada open house-nya. Cukup banyak ya. Nah, ini sampai kapan prajurit kita akan bertugas di kawasan tersebut, Pak? Untuk di Libanon, sampai akhir Desember 2021, kita akan memasangkan rotasi dengan penting yang berikutnya. Baik, terima kasih Pak Haris atas waktunya, terima kasih juga sudah terus menjaga keamanan di sana, dan sekali lagi kami ucapkan selamat hari Raya Idul Fitri untuk prajurit yang di sana, dan juga mungkin bisa disampaikan juga untuk keluarga negara Indonesia yang ada di Libanon, mohon maaf lahir batin dari kami. Iya, karena memang harus menjalankan tugas jauh dari keluarga, berada di tempat perbatasan perdamaian ini memang resikonya cukup besar. Tapi kita doakan semoga tetap bahagia, kehangatan, Idul Fitri ini menyertai 1.200 ya, tadi prajurit kita yang memang akan bertugas hingga Desember nanti. Nah, pemirsa tidak hanya di Libanon, anggota TNI yang tergabung dalam Satuan Kizi juga jauh di luar Indonesia. Para pasukan terpilih ini bertugas membangun markas atau kem-kem dari kontingen negara lain di bawah naungan PBB. Sebanyak 175 personil TNI di sana tidak bisa berlebaran di tanah air dan berada jauh dari keluarga. Suka duka para prajurit ini saat menjalani tugas jauh dari tanah air adalah cuaca yang berubah-ubah. Namun mereka tetap fokus mengutamakan keselamatan bersama. Dan aktivitas berat setiap hari juga tidak menyerutkan semangat para prajurit untuk menjalankan ibadah puasa. Meski sibuk dengan tugas-tugas negara, para prajurit Satuan Kizi ini juga tetap menjalankan ibadah tarawi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan Letnan Kolonel Ardianta Purwandana, Komandan Satgas Kizi TNI, Kongo XXR Manusco. Selamat pagi Pak Waktu Jakarta. Selamat pagi. Selamat lebaran Pak Ardianta dan rekan-rekan di sana. Sehat semua Pak? Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Masih apa nih Pak? Kurang jelas Pak? Oke. Kalau di Afrika sendiri, Kongo Afrika sudah lebaran belum sih Pak? Atau masih takbiran? Sudah lebaran. Jadi di sini nanti kami per jam 6 persiapan kegiatan sholat terawah Ibu. Selamat pagi Pak. Baik. Artinya hari ini sudah sholat id seperti itu ya Pak ya? Ya sholat id tapi nanti sholat idnya jam 6 karena di sini masih pagi sekali masih pukul 5 masih gelap. Oh siap. Berarti masih id nanti baru akan sholatnya ya. Nah nanti untuk sholat di sana sudah nanti apakah di masjid atau tempat di Bapak bertugas saat ini Pak? Jadi nanti kami akan menggelar sholat id di lapangan kebetulan kami siapkan. Kemudian juga di sebelah ada kontingen Tansania sebagian beragama muslim. Nanti juga menggelar sholat id bersama Ibu. Jadi di sini kami pasukan Indonesia hanya satu-satunya pasukan Asia. Di sebelah kami Royal South Africa, kemudian Tansania, kemudian Malawi adalah batalion dari benua Afrika Ibu. Baik. Lalu rencananya akan seperti apa Pak Perayaan Idul Fitri di sana? Perayaan Idul Fitri kami di sini nanti kami mengadakan sholat id, kemudian kita mengadakan acara makan bersama, tapi tetap menjaga prosedur kesehatan yang ada karena kebetulan kami di sini juga sudah dilaksanakan vaksinasi COVID-19 persenikal dari Monusco. Pak Rianta, kita nggak pernah ke Afrika nih. Jadi kita nggak tahu bagaimana keseruan di sana. Kalau warga Afrika sendiri biasanya punya tradisi tertentu nggak saat lebaran? Mereka tidak punya tradisi khusus mengenai kegiatan lebaran ini Ibu, karena kebetulan kami di negara Kongo ini mayoritas beragama Nasrani. Baik. Nah tapi kalau tadi Pak Ardianta ini sempat menyebutkan makanan, nah biasanya di sana ini ada makanan apa aja nih Pak kalau boleh tahu untuk merayakan Idul Fitri? Apakah masih ada rendah, betul atau opor, atau mungkin makanan dari khas Kongo? Kalau kami di sini kami siapkan makanan untuk prajurit-prajurit kami bernuansa lebaran di Indonesia seperti opor ayam, ketupat. Masak sendiri Pak? Di rumah Ibu. Oh gitu. Ini masak sendiri semuanya ya Pak? Masak sendiri, masak sendiri. Oh keren. Wilson kalah di. Saya kalah Pak. Bapak di sana sudah menjaga keamanan tapi masih tak bisa masak juga. Masak rendang, masak opor lagi tadi enak-enak. Nah tapi biasanya setelah itu apakah juga ada tradisi-tradisi lain mungkin seperti open house, seperti itu atau berkunjung ke rumah warga Indonesia yang ada di sana Pak? Oh kita tidak melaksanakan itu karena kita juga. Kebetulan kami bertugas di Post Intervention Brigade. Jadi daerah kami adalah daerah yang sangat rawan. Sehingga semua kegiatan keluar dari home base itu menggunakan rompi anti peluru. Di mana di sini sering terjadi kerusuhan warga Monuspo. Sehingga kita harus tetap hati-hati. Kemarin kontingen Tansania, prajurit putrinya ditembak di kamp, diserang oleh milisi ADF. Baik lalu ini Bapak kan sambil bertugas dan menjaga tadi juga di daerah rawan. Bagaimana Pak membaginya antara tetap bisa merayakan atau melaksanakan Idul Fitri begitu dan juga tetap menjaga? Jadi Idul Fitri itu merupakan termasuk UN Holiday. Jadi kita di sini liburnya tergantung kalender UN. Jadi Idul Fitri merupakan kalender UN Holiday. Jadi hari ini kami tidak bekerja. Biasanya kami bertugas karena kami pasukan sendiri yang penting. Kami melaksanakan pembangunan di Eringeti untuk membangun markas tentara Tokal Kongo. Karena kita bekerja sama untuk menetralisir kegiatan pelompok bersenjata ini juga. Pak Ardianta dan prajurit TNI lainnya sudah berapa lama nih Pak bertugas di Kongo? Kami sekitar tiga bulan kami bertugas di Kongo. Kemungkinan selama satu tahun Ibu. Nah kalau akses komunikasi nih biasanya kan sekarang ini Lebaran di rumah jadi mereka pada video call. Nah kalau di sana akses komunikasi video call ke Indonesia lancar nggak Pak? Lancar cuma ya berbeda dengan Indonesia jauh. Teknologinya masih bagus di Indonesia. Jadi di sini masih seperti zaman dulu ya lumayan mahal. Harganya dua kali lipat dengan berbeda dengan di Indonesia. Untuk kuota ada bengkak di pusi ya. Tapi meskipun mahal tentunya nggak apa-apa dong. Karena kan untuk menghubungi keluarga adalah segalanya ini yang kita rindukan. Nah tadi kalau Bapak Ardianta sendiri apa yang disampaikan kepada keluarga yang ada di Indonesia Pak di hari Lebaran ini? Yang kami sampaikan sama dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Panglima TNI. Lebaran di rumah saja. Jaga kesehatan. Kita melindungi keluarga kita. Kita bisa berkomunikasi dengan keluarga kita. Masakan semua prosedur kesehatan dan untuk TNI dilarang masakan kegiatan halal bihalal. Karena untuk mengurangi resiko dari COVID-19. Baik. Baik. Terima kasih banyak Pak Ardianta. Selamat Lebaran Bapak. Mohon maaf lahir berhatiin. Salam untuk prajurit desainnya Pak. Ini tetap ya Pak Ardianta meskipun pesan untuk keluarganya tetap lebaran di rumah saja dan tetap patuhi protokol kesehatan. Betul sekali. Seperti kita saat ini lebaran di rumah saja. Lebaran masih di rumah saja. Jadi pemirsa juga untuk yang lagi di rumah saja. Jangan kemana-mana karena usai jeda kami akan tetap hadirkan informasi menarik lainnya seputar Hai Raya Idul Fitri. Sampai jumpa.